Intro Ya sementara itu saudara Tim Rimung Sadreskrim Poresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri yang sengaja membuang bayinya di kecematan Baitu Salam pada minggu 10 September 2023 lalu Kedua pasutri ini berinisial SF Usia 24 tahun warga asal kecamatan Bakhtia serta MAU berusia 20 tahun warga asal kecamatan Senedun Aceh Utara Pak sutri ini ditangkap terpisah oleh Tim Rimung Sadreskrim Poresta Banda Aceh pada selasa 3 Oktober 2023 di rumah dan tempat kerjanya Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi, Irwan Ramli melalui kasat Reskrim Kompol Padilah Haditya Pratama mengungkapkan bayi perempuan malang itu awalnya ditemukan selasotan warga di teras rumahnya usai melakukan penyelidikan tim yang telah dibentuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang keberadaan pelaku pembuang bayi tersebut hasil integrasi polisi ini juga mengaku sengaja membuang bayi tersebut karena malu usai hamil di luar nikah diketahui saat mereka menikah MAU sedang mengandung 4 bulan kami mendapatkan informasi bahwa terjadi ada pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal dimana bayi tersebut ditemukan di depan rumah salah satu warga daerah bayi Tusalam dimana ditemukan bayi di depan rumahnya dalam keadaan hidup dari laporan tersebut kami dengan salah satu warga daerah saya bayi Tusalam melakukan penyelidikan dari wilayah bayi Tusalam dan juga beberapa bidan desa yang kita duga mungkin melahirkan membantu melahirkan anak tersebut setelah beberapa hari kita lakukan penyelidikan dan kita interogasi saksi-saksi di tanggal 3 Oktober kemarin Alhamdulillah kami berhasil menemukan sepasang suami istri yang diduga yang membuang bayi tersebut atas perbuatannya menurut Kasat Reskrim pelaku becara dengan pasal 305 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan terhadap pelaku pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini secara khusus dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT kemudian juga bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dari Bandar Aceh tim Liputan Aceh TV melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.